Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ada di Jatim Park 1 Ini lagi liburan dan ini kebetulan memang momennya masih akhir tahun Jadi ayo dinikmati bersama dengan keluarga ya Akhir tahun Happy New Year 2022 Jatim Park 1 kita coba explore hari ini Oke ini perjalanan kita dimulai dari klub bunga Dimana kami memang sekeluarga nginepnya disitu Jadi yuk ini lumayan lor Nah mau naik kendaraan bisa Tapi yuk cuma turun tok sampai Nah ini yuk sekalian juga istilahnya kayak olahraga Yuk lor ya Yowes sekalian olahraga yuk ini penampilan Wah penampilan yuk kayak enak yuk Pemandangannya yuk lumayan juga Dari klub bunga turun sampai ke Jatim Park 1 Nah ini yuk liatkan loh Pohon-pohon itu dikasih kayak Apa ya Kepalanya hewan gitu Jadi yuk unik jadi yuk Loh asik Ini kalau jalan turun ini owa enak loh Tapi asli yuk Dari awal sudah menjadi target Ataupun juga tujuan kita Tapi waktu balik Nah ini udah Kita sudah sampai gerbangnya Klub bunga Oh iya Sebelumnya semoga yang Melihat video ini Selalu dilancarkan rezekinya Dimudahkan Semua apa yang menjadi Angan-angannya untuk tercapai Gitu ya Nah ini kita sudah mulai masuk ke Ini pasar wisata Pasar wisata itu deketnya Jatim Park Lakae Depan itu The Bagong Museum Itu tempatnya kayak Museum Tubung ini lho ya Kita jalan dulu masyarakat ini Nah ini nyebrang Yuk hati-hati Kadang ada kendaraan yang lewat juga Ini kita nyebrang Ini kita sudah sampai ke Jatim Park 1 Dan disini Sebelumnya kita juga harus Check in-check in dulu Ke peduli lindungi Dan kita masuk loket 6 Karena kita dapatnya tiket itu Dari Travelo Galur Yuk Pen rotok murah-murah sini Kalau disini kan harganya 100 ribu Di Travelo Galur itu harganya 97 ribu Plus tiket ke Bagong Museum itu ya Nah wes Ayo Langsung menuju ke Jatim Park 1 nya Jadi ini nanti karena memang Apa ya Untuk explore Jatim Park 1 ini Ternyata Yor Apa yung Yorotu Ombu lho Jadi kita buat beberapa part Ini Istilahnya part 1 nya Nah disini ada Kendaraan-kendaraan Ini mirip kayak Museum Mangkut ya Ini di depan ini Aku sedikit menjelaskan Ini seperti Budaya Ataupun juga Kebudayaan Indonesia Biasanya kan gendurrenan Gendurrenan Kalau ada Acara apa Selametan Pokoknya ini adalah Sebagai ucap syukur Ucap syukur Atas apa yang sudah Kita dapatkan Dan juga kita nikmati Wis Ojo dikait-kait No karo ini Betah Ini opo Wis Pokoknya kayak gini Ini adalah Termasuk salah satu Budaya yang sangat menarik Nah ini Kita masuk ke Ini Bagiannya Gamelan-gamelan Aslinya ini Ini juga bagian dari Kesenean yang ada di sebelahnya Wayang kulit Ini kamu bisa nyoba Kalau nenggan Yang ini Tangtung-tangtung Itu ada Kendangi Ada gimpul Ya lengkap Ada Popokong Kembul Sakrawat Nah Itu panggilan Sakrawat Isok Dimainkan disini Tak apa-apa Jadi Kami memang Datanya itu Jantung 41 Buka I jam 9 Itu udah Masuk kesini Jadi Serap tak sepi Enak Agak sepi Kalau kamu Datangnya Udah Terlalu siang Ya nantinya Agak susah Masuk kesini Nah ini Ini adalah Pertunjukan Wayang Yang tadi Sudah Tak Infokan Di depan Kayak Ini Ada 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 Semuanya Ada Semuanya Ada Hikmahnya Juga Ada Artinya Tapi Kalau aku Menditil Itu Tidak Bisa Tapi Memang Masih Sering Terjadi Di Masyarakat Kita Nah Ini Zaman Dulu Kayak Gini Ini Gak Kudus Jadi Di depan Ini Paling Depan Ini Adalah Untuk Tempat Tempat Jadi Tempat Tempat Di Indonesia Itu Macem Macem Dan Banyak Sekali Ini Di bagian Kiar Ada topeng Ini Di kanan Kita Jalan Dikit Ini Ada Yang Namanya Harimau Putih Simba Betul Oh Singaputih Singaputih Simba Ini Juga Ada Beberapa Hewan Lainnya Dan Ini Kita Kembali Masuk Ke Rumah Rumah Adat Yang Ada Di Indonesia Ini Ada Rumah Adat Minang Ini Lengkap Sama Pakaian Adate Jadi Kalau Anakmu Memang Ya Sekitaran Masih-masih SD Disini Kayak Apa ya Pengetahuan Belajar Pengetahuan Tentang Indonesia Ini Juga Ternyata Termasuk Cukup Lengkap Sekali Disini Itu Di Depan Tiap Ini Nah Ini Zaman Bian Masa Ini Cetek Genik Jenik Pakai Ini Apa itu Kayak Obon Bukan Kompor Sepakai Gitu Ini Di Depannya Di 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 Depan Dari Apa ya Rumah-rumah Ini Pakaian-pakaian Adat Ini Selalu Ada Kayak LCD Layar sentuh Dan itu LCD-nya itu Bisa Kamu Cek Dimana Di Dalamnya Akan Menginfokan Menginfokan Semua Yang ada Disitu Nah Ini Untuk Nikahan Nikahan Jawa Lengkapi Kayak Gini Tapi Saya Kira Tuhan Yang Saya Kan Senang 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 Di Gedung Gitu Dengan Tepilan Yang Sedeng Hana Kalau Dulu Seperti Ini Pasti Seperti Ini Dan Semua Juga Ada Artinya Kalau Aku Menjelaskan Terus Terang Gak Bisa Ini Adalah Tempat Adat Pernikahan Jawa Lengkap Ini Bisa Boleh Kamu Bisa Foto Foto Ataupun Mencari Informasi Tentang Tempat Tempat Yang Ada Disini Nah Ini Tempat Beda Lur Ini Mana Ini Oh Ini Pelaminannya Palembang Jadi Beda Antara Apa Antara Suku Antara Tempat Di Indonesia Beda Beda Jadi Kalau Kamu Melihat Bentuknya Kayak Gini Nanti Pindah Lagi Loh Bentuknya Kayak Gitu Pindah Lagi Tepat Beda Lagi Memang Itulah Yang Menarik Di Indonesia Itu Karena Itu Selalu Dulu Kita Ingat Bineka Tunggal Ika Berbeda Tetapi Tetap Satu Jua Nah Ini Etnik Dayak Asik Asik Ini Aku Juga Gak Tahu Kok Bisa Dua Seperti Ini Luar Biasa Perjuangannya Pasti Susah Pasti Sulit Nah Ini Loh Yang Tadi Tak Bilang Layarnya Seperti Ini Suku Dayak Cari Geografinya Populasi Keagama Ini Luang Nah Ini Kau Bisa Dapat Informasi Yang Luar Biasa Seperti Ini Gak Semua Tempat Bisa Seperti Ini Aku Yakin Dan Ini Memang Sangat Luar Biasa Jadi Untuk Anak Anak Ya Apa Istilahnya Yang Masih SD Itu Cocok Sekali Masuk Ke Apa Itu Ke Sini Meskipun SMP SMA Juga Cocok Biar Dia Tahu Kalau Di Indonesia Itu Kebudayanya Banyak Dan Tidak Hanya Yang Ada Di Sekitar Banyak Sekali Sayang Kalau Kamu Cuma Apa Itu Jalan Di Sekitar Mulet Motor Motor Dan Kamu Sangat Membanggakan Sukumu Sayang Sekali Cobalah Untuk Keluar Sedikit Setidaknya Setidaknya Keluar Seperti Inilah Melihat Perbedaan Perbedaan Yang Ada Di Indonesia Seperti Apa Dan Ternyata Memang Perbedaannya Ini Kayak Penampakan Jalan Malioboro Kalau Malioboro Seperti Kota Ada Kalau Dulu Spesial Hanya Di Jogja Nah Ini Tampung Papua Papua Tempatnya Seperti Ini Hanoi Rumahnya Namanya Rumahnya Hanoi Kayak Kini Ini Bukan Primitif Kalau Ada Orang Yang Ngomong Papua Primitif Wah Kurang Ajar Ini Adalah Sebuah Budaya Dan Budaya Itu Beda Beda Kalau Kita Ngomong Primitif Ke Orang Papua Bisa Jadi Mereka Juga Bilang Kita Dirimu Sendiri Yang Primitif Jadi 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 Jangan 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 Bilang Ini Adalah Primitif Ini Budaya Dan Sangat Luar Biasa Nah Ini Senjata Senjata Yang Ada Luar Biasa Kayak Gini Intinya Jangan Pernah Merasa Lebih Baik Daripada Etnik Ataupun Suku Yang Lainya Kita Semua Sama Cuma Karena Tempatnya Berbeda Wilayahnya Berbeda Yang Dihadapi Pun Juga Berbeda Akhirnya Itu Yang Membuat Perbedaan Mulai Dari Pakaiannya Cara Pandangnya Terus Budayanya Yang Membuat Beda Itu Ya Karena Alam Yang Kita Hadapi Berbeda Jadi Sekali Lagi Jangan Pernah Menganggap Bahwa Sukumu Yang Terbaik Semua Suku Itu Baik Dan Semuanya Spesial Semuanya Berbeda Satu Dengan Yang Lainya Tapi Perbedaan Itu Tetap Harus Menjadikan Kita Tetap Satu Nah Ini Jawa Timuran Ini Jawa Timuran Ayo Coba Kita Explore Lagi Jawa Timuran Gunung Gunung Semeru Duri Semuanya Gunung Batok Gunung Ngopol Ini Bukit Tabis Barang Ini Kita Coba Untuk Mulai Explore Nah Disini Kita Coba Dari Paling Kanan Dulu Ya Ini Etik Malangan Kita Lewati Dulu Karena Kita Pengen Lewat Dari Yang Paling Pocok Ini Ini Suku Tengger Tengger Yang Ini Masak Ini Pakan Ini Pakan Pakan Ini Sayuran Tengger Tewel Tewel Jari Jari Kelu Ben Rezik Ini Lue Lue Ini Manganan Manganan Bologan Polo Pendem Biasa Nah Ini Roto Ini Tak Bu Ser Tempat Lain Ini Kalau Buat Foto Asik Loh Kamu Dulu Di situ Seperti Kamu Sedang Menikmati Apa Yang Ada Di Jaman Dahulu Seperti Apa Di Etnik Seperti Apa Nah Ini Kita Perpindah Lagi Ini Tadi Kan Jari Etnik Malangan Terus Kesini Ini Tampilan Madura Ini Tempat Dudu Tempat Dudu Tempat Tempat Dudu Sampai Jebol Nah Ini Gambar Sate Tampilan Sate Bener Bener Luar Biasa Aku Melihatnya Sangat Luar Biasa Ini Aku Kadang Tuh Mikir Ini Yang Punya Ini Bagaimana Cara Mengumpulkannya Aku Yakin Tidak Terjadi Dalam Satu Waktu Ini Pasti Membutuhkan Waktu Yang Cukup Banyak Karena Kita Pun Untuk Explore Itu Butuh Waktu Tidak Sedikit Bisa Tiga Jam Kalau Kamu Mau Detail Seperti Ini Ini Pun Kalau Tiga Jam Hanya Disini Aja Nah Ini Pono Rago Ini Ini Kebetulan Aku Juga Asal Asinya Dari Pono Rago Jadi Aku Paham Bentukannya Seperti Itu Lalu Disini Ada Banyuwangi Osing Ini Osing Bentuknya Kayak Ini Aku Tau Sekolah Neng Jember Tati Ngerti Osing Karena Teman-temanku Juga Banyak Yang Dari Banyuwangi Seperti Itu Memang Tampilannya Dan Ini Adalah Tiong Hoa Nah Ini Apa Gak Terlalu Paham Karena Memang Teman-temanku Kebanyakan Bukan Orang Tiong Hoa Sama Tapi Beberapa Ada Kayak Gini Mungkin Kebudayaan Mereka Mereka Mungkin Seperti Ini Tapi Biasa Seng Ditampil Review Yang Ini Luar Biasa Info Itu Benar Menarik Sekali Untuk Part Pertama Ini Mungkin Sampai Neng Gini Nanti Kita Sambung Ke Part Selanjutnya Dan Ini Aku Tidak Semuanya Ini Masih Banyak Tempat Tempat Di Jatim Park Satu Ini Yang Aku Lewati Karena Apa Karena Gelap Jadi Tidak Terlalu Ketok Kameraku Oke Lur Ini Masih Explore Kita Masih Sangat Banyak Sekali Dan Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lainnya Ataupun Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh